selamat pagi bunda dan sahabatku semua hari ini aku bikin nasi goreng tapi dari buah naga biasanya kan kita buat sup atau dimakan begitu saja kali ini kita bikin nasi goreng seperti ini bunda dan sahabat semua bisa mencobanya nanti terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa like, subscribe dan tekan bunyi tanda lonceng terima kasih, assalamualaikum selamat pagi bunda dan sahabat semua hari ini aku mau bikin nasi goreng buah naga ya ini kebetulan punya buah naga nanti aku pakai seperempatnya saja kemudian ini aku siapkan nasi satu piring kemudian ini ada seliran ayam ya kemudian sosis ini aku pakai sosis kemudian ada bakso juga pakai bakso udah aku iris-iris ini kemudian ini buah naga aku haluskan dulu ini buah naganya sudah matang jadi empuk tinggal pakai garbu saja dihaluskannya sampai halus sampai nanti tinggal saat goreng lebih enak karena sudah hancur jadinya jadi nanti mempermudah kita menggorengnya kemudian ini aku pakai cabai rawit kebetulan hanya punya cabai rawit kemudian ini ontelang ya ontelang pakai ontelang sedikit kemudian ini berambang bawang ini aku udah dadar telur tadi buat penyajian nanti ini berambang bawang udah aku iris-iris dulu sebelumnya ini lalaban ya kol timun kemudian seledri ini nanti buat biasan penyajiannya yang suka lalaban ini aku gongsor dulu berambang bawangnya aku gongsornya pakai blue paint sama minyak ya digongsor sampai harum baunya ini sudah harum baunya ya kemudian masukkan ini ano cabai rawitnya tadi aku pakai cabai rawit kita gongsor dulu kita gongsor dulu sampai layu ininya berambang bawang cabainya kemudian masukkan ayam dulu sama bakso nya kita masukkan kita gongsor kemudian kita masukkan sosisnya kita gongsor bareng ya kita sama-sama digongsor ke keseluruhan tadi ya bakso kemudian sosis ini aku kasih garam sama aku pakai penyedap rasa roiko ini kemudian dikasih sedikit gula pasir sedikit ini kita gongsor lagi biar bumbunya meresap kemudian kita masukkan buah naganya kita aduk-aduk biar bumbunya tercampur dengan buah naganya yang baru dimasukkan ini sudah tercampur ya kita tercampur nanti kita tinggal masukkan nasi ini ini masingnya tetap masukkan tinggal kita aduk-aduk ini oh oncelangnya ketinggalan kita masukkan oncelangnya kemudian ini aku pakai apa centong nasi ya dua jadi gampang aduknya karena kalau pakai ini satu tadi susah ini kalau dua kan enak untuk aduknya nasi goreng lebih mudah pakai ini kalau bikin nasi goreng yang biasanya ini kita goreng sampai tercampur rata semuanya ini sudah sudah hampir tercampur rata ya ini masih ada nasi putih-putihnya jadi belum ada yang belum tercampur kita tunggu sampai aduk-aduk sampai merata bumbunya meresap juga dan ini sudah mulai merata ya tinggal kita tunggu agak kering ya biar nasinya tadi kan kena minyak sama buah naganya jadi biar agak kering dulu kita gorengnya ini sudah mulai matang siap kita sajikan nanti ini setelah matang dan kita siap santap dengan lalapen timun kemudian kol kemudian ini sudah telur datar sama seledri selamat 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 menikmati